Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang penampakan Yesus untuk ketiga kalinya kepada para muridnya setelah dia bangkit. Yesus datang menampakkan dirinya kepada para murid yang sedang melakukan pekerjaan mereka di pantai atau danau. Setelah mendengar bahwa mereka tidak memiliki ikan, maka Yesus memerintahkan para muridnya untuk mendebarkan jala kesebelah kanan. Para murid dengan taat melakukan perintah yang dikatakan Yesus itu dan sungguh mereka menangkap ikan yang banyak dalam jumlah yang besar. Setelah itu murid yang dikasih Yesus sungguh menyadari bahwa yang datang menjumpai mereka dan yang menyuruh mereka mendebarkan jala kesebelah kanan adalah Tuhan. Maka dia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Setelah itu Petrus memakai pakaiannya yang sebelumnya tidak digunakannya. Dan dengan itu mereka semakin percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh bangkit dan dialah yang hadir bersama mereka. Dengan penampakan dan peneguhan-peneguhan yang dilakukan oleh Yesus setelah kebangkitannya, para murid sungguh bersuka cita. Para murid dengan kepercayaan yang teguh dan kuat mewartakan bahwa Yesus Kristus sungguh bangkit. Dalam bacaan pertama dikisahkan bahwa Petrus yang telah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu mewarta dengan bersemangat dan penuh geberanian. Memberikan penjelasan-penjelasan dan kesaksian tentang Yesus Kristus yang bangkit. Menyembuhkan orang lumpuh dengan kuasa nama Yesus Kristus. Dan oleh karena itu Petrus dengan tegas dan berani menyatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar nama Yesus. Dan hanya dalam nama Yesus adalah ada keselamatan. Bapak ibu saudara-saudara terkasih kita juga diingatkan dengan kesaksian-kesaksian ini supaya kita sungguh dikuatkan dalam iman kepada Yesus Kristus bahwa dia sungguh Tuhan yang bangkit dari kematian. Dan yang berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa memberikan rahmat kepada kita, berkuasa memberikan ikan kepada para murid, berkuasa menyembuhkan, berkuasa untuk menganugerahkan rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Maka dalam hidup dengan iman yang kuat dan teguh kepada Yesus Kristus, sampaikanlah segala harapan, keinginan, dan kerinduan-kerinduan kita kepada Yesus Kristus. Dan berjuanglah untuk hidup sesuai dengan kehendaknya supaya kita sungguh dalam nama Yesus diberkati dan akhirnya memperoleh keselamatan. Semoga Tuhan memperkati. Amin.